assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman apa kabar semoga selalu sehat dan berbahagia saat ini saya ada di cepiring kendal teman-teman ini saya ada di Jalan Raya Utama cepiring kendal menuju arah Valeri menuju arah Jakarta dan saya sedang akan gilok kanan untuk menuju ke daerah Kangkung teman-teman ini ada ayo-ayo ini yang menggunakan bentira besar warna-warni ya teman-teman ini masuknya kita ke daerah di daerah mana nih kantor kecamatan cepiring ya kita belok kanan masuk ke Jalan Menur teman-teman jadi untuk perjalanan kali ini saya akan perlihatkan kepada teman-teman suasana dari cepiring menuju ke Pantai Indah Kemangi yang ada di Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal teman-teman seperti ini suasana Jalan Menur yang merupakan salah satu akses untuk menuju ke daerah Kangkung ya teman-teman jadi kalau Kangkung itu biasanya kita santap kita bikin sayur nah di kendal ini Kangkung adalah nama kecamatan teman-teman yang merupakan kecamatan hasil apa ya pemekaran dari dulu kecamatan cepiring oke kita ketemu perempatan ya teman-teman ini ada petunjuk kiri salafiah ini kita gelok kiri ketemu dengan Indomaret Karangayu Cepiring ya teman-teman dan kita sudah berada di Jalan Raya Kangkung teman-teman seperti ini suasana Kangkung pada bulan Jaguari 2024 teman-teman ini ada apa namanya Desa Josari ya teman-teman jalannya cukup bagus cukup halus dan di kanan ini ada saluran irigasi ya dan kalau kita lihat-lihat di sini ini banyak perumahan teman-teman banyak perumahan yang baru dibangun mungkin karena harga tanah masih murah dan lokasinya tidak terlalu jauh dari kota kendal ya sehingga dilirik banyak pengusaha properti untuk dibangun perumahan nah ini kelihatan balio-balio caleg ya karena ini masih musim kampanye ya ada apa ini toko besi ya teman-teman Oke teman-teman kita masih melaju di Jalan Raya pasar Kangkung teman-teman suasana di daerah mana ya kira-kira ya desanya ya desa Lebosari atau Rejosari ya ntar saya skip dulu teman-teman yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju menuju arah Barat ya menuju arah Barat menuju ke nanti kita petunjuknya yaitu adalah belok di pasar Kangkung teman-teman itu banyak kelihatan instalasi perumahan ya teman-teman ada pohon-pohon pisang kiri jalan ini ya dan persawahan penduduk ya Nah ini kita sudah sampai di Alfamat perempatan desa Lebosari ini ya ada Alfamat Kangkung nih ya kalau belokan nanti ke desa Lebosari teman-teman sahabat Oke kita lanjutkan perjalanan sahabat kalau di map ini namanya Jalan Malik Ibrahim teman-teman atau Jalan Raya Kangkung ya mungkin teman-teman saya ada yang berasal dari sini ada yang lebih tahu ini namanya Jalan Malik Ibrahim atau Jalan Raya Kangkung ya kira-kira nah ini ketemu jembatan jembatan kali tengah ya teman-teman jembatan kali tengah ya tampak persawahan itu di kanan jalan ini adalah untuk menanam jagung ya canggul 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 yang dalam menanam jagung di kebun kita ini aktivitas pagi masyarakat daerah Kecamatan Kangkung teman-teman beraktivitas ya ini kebetulan hari Minggu teman-teman jadi ya cukup ramai juga ini saya sebentar teman-teman ya kita lanjutkan perjalanan perjalanan teman-teman ini kita sudah sampai di daerah keramaian ini ada Bang Jateng ya ini ya Bang Jateng kantor apa ini puskesmas kemudian ada KUA ada kantor Kecamatan Kangkung ini teman-teman di sekitar sini nah ini kita sudah sampai di keramaian-keramaian ya teman-teman ini kelihatannya memang sudah sampai di pusat kota Kecamatan Kangkung ini teman-teman ini sudah kondisinya sudah ramai sekali ini ada toko apa ini kemudian ada SMP Negeri 2 Cepiring teman-teman nah ini Kecamatan Kangkung tapi kok SMP-nya Cepiring ya teman-teman ada yang tahu teman-teman kenapa ya mungkin karena nomenklaturnya nggak dirubah kali ya dulunya Kecamatan Cepiring sekalian ke Kecamatan Kangkung tapi nomenklaturnya nggak dirubah ini dapat tunjuk teman-teman kanan ke Karangmalang Jungsemi kiri Kowaleri ya teman-teman ini sebelah kanan kita ini adalah pusat keramaian pasar kangkung teman-teman ketemu dengan pertigaan kita akan belok kanan kalau kiri Kowaleri kanan ke Jungsemi ya itu tujuan kita teman-teman ini ada fotonya Gu Pati Gendal Ganondito ini ya oke kita belok kanan menuju jalan raya Kangkung nah ini lu ada angkot oren itu kira-kira angkot menuju kemana ya teman-teman update lokasi ini kita berada di desa Karangmalang Wetang teman-teman sebelah kiri kita ini ada saluran irigasi ya dan ada petunjuk kiri ke Karangmalang lurus ke Pantai Indah Kemangi berarti kita harus lurus teman-teman kalau menurut mepsi ke kiri juga bisa tapi cobalah kita ikuti petunjuk manual aja ya teman-teman ya itu ada petunjuk Pantai Indah Kemangi melalui jalan ini ya jalannya sudah bagus teman-teman di beda beton tetapi ya memang cukup sempit jadi kalau berpapasan salah satunya harus pelan atau mungkin harus berhenti ya dan kalau bis besar kelihatannya melihat Medan ini kelihatannya belum memungkinkan untuk ya untuk sampai sini teman-teman sama re kalau pasang teman-teman seperti ini suasana pagi di kecamatan Kangkung melihat pesona alam persawahan ada masjid juga teman-teman di kanan kita itu masjid al-huda teman-teman kayaknya nah jadi kalau wisata pantai ini kalau di daerah kendal ini dulu yang terkenal itu si kucing ya selamat datang desa kucing sumi teman-teman kita udah sampai di desa jun sumi teman-teman nah ini belok kiri ya kita ikuti jalan ini jadi kalau dulu saya ke pantai si kucing itu yang ada di rowasari pelari kendal itu ya dan ini saya browsing-browsing mendapatkan informasi tentang pantai indah kemangi yang reviewnya sih bagus-bagus ya sehingga saya penasaran dan mumpung ada kesempatan saya ajak anak istri saya jalan-jalan sebentar naik motuba mobil tua bangka teman-teman nah ini kita sudah lewat di daerah daerah perdesaan desa jun sumi ya teman-teman daerah perdesaan desa jun sumi seperti ini teman-teman ini di kanan kita ini kelihatan buat menjemur berambang nih teman-teman jemur berambang ya apa memang komoditas disini ini berambang ya kali ya teman-teman oke ketemu apa ini ketemu persimpangan nih kita belok kanan oke ada apa ini LPK Alhidayah teman-teman LPK Alhidayah ya nah ini ada petunjuk teman-teman pantai pindah kemangi belok kiri oke kita ikuti saja petunjuk dari yang maha kuasa petunjuk jalan manual itu kita ikuti saja dan memang jalannya sempit nih teman-teman semoga enggak berpapasan ya kalau perbatasan harus cari tempat yang aman buat buat mengamankan kalau enggak bisa ancelok dari petunjuk teman-teman ya masih di desa jun sumi kecamatan kangkung kabupaten kendal dalam rangka perjalanan menuju ke pantai indah kemangi teman-teman seperti ini suasananya medan dari jalan raya besar menuju ke pantai indah kemangi teman-teman ya lurus ke karang malang kanan ke pantai indah kemangi ini kita belok kanan ya ternyata jauh juga ya teman-teman menuju ke pantai indah kemangi ini ini kita sudah jalan dari jalan raya tadi sudah hampir 15 menit nih teman-teman dan kita masih belum sampai di tanda-tanda bau-bau arwah pantai ini teman-teman ya mungkin sudah sudah gak dekat sih mungkin itu di depan kita itu mungkin Avanza itu juga perjalanan menuju ke pantai mungkin ya oke kita lanjutkan perjalanan menuju pantai indah kemangi ya teman-teman ini ada logo pedang segala ini aduh di belakang ini kita teman-teman di belakang lopan saya ini ya jadi susah nyalip mungkin perlu saya percepat sebentar ya ini teman-teman ini sudah sudah ketemu dengan gaburo teman-teman sudah ketemu dengan gaburo selamat datang pantai indah kemangi teman-teman ini sudah sampai sini sebentar saya percepat asal teman-teman selamat menikmati karena ini nipannya juga agak agak geronjal oke ini selamat datang pantai indah kemangi PIK teman-teman nah ini buat nandur selgung ini kanan-kiri ini teman-teman kalau yang kiri ini kurang tahu nandur apa ini ini kelihatannya memang pelan-pelan nih jepan saya ini nah itu sudah kelihatan teman-teman kemudian pepohonan pinus kemudian gerbang ya ini kelihatannya memang gerbang gerbang wisata nih teman-teman gerbang wisata gerbang tiket ya informasinya sih tiketnya 5000 bener apa enggak ya coba kita cek teman-teman nah ini kita sudah sampai di area pantai indah kemangi teman-teman lokasinya seperti ini berada di desa jungsemi kecamatan kangkong kabupaten kendal teman-teman yang mau datang kesini dari jalan raya itu kalau dari kendal begitu sampai di cepiring pelan-pelan nanti setelah kantor kecamatan cepiring belok kanan masuk ya teman-teman ikuti jalan terus ikuti petunjuk banyak petunjuk untuk sampai di pantai indah kemangi ini oke teman-teman sementara begitu dulu perjalanan vlog kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman teman-teman yang suka dan senang dengan video dan channel saya silahkan like, komen, subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh